Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel seluruh diwibo pada kesempatan malam ini kita akan meng-upboxing sebuah hp lagi kalau kemarin saya sudah beli sony xperia 1 hari ini saya dapat kiriman paket sony xperia 1 mk2 tapi ini yang kodenya dari jepang jadi saya belinya yang dokumo, memang ada yang global tapi saya ingin mencoba yang dokumo ini saya beli dari Jakarta, ini paketnya langsung kita buka ini boxnya ini disekil kita buka nah ini barangnya jadi walaupun barangnya jepang saya membelinya yang berbox ini di depan ada tulisan sony xperia 1 mk2 disamping juga disini ada warnanya tipenya terus disini ada dual sim kemudian ada warnanya purple warnanya purple ada image nya terus di belakang ada kode 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 size spesifikasinya disini ada 12 megapiksel triple camera kemudian 8 megapiksel selfie mirip dengan sony xperia 1 yang untuk membuat video ini kemudian 6,5 inch 4g hd roled 4000 mAh lebih tinggi dari xperia 1 yang saya pakai 3300 snapdragon 865 ini xperia 1 yang pakai 855 kemudian ada sertifikat dari geis ada micro sd nya wifi kita buka aja box nya ini penamparan hp nya kita kesemampingkan dulu ada buku panduan ya seperti biasa jepang kemudian dapat charger USB ke USB ya jadi mirip dengan ini jadi ini dari xperia 1 saya jadi ini chargernya mungkin asli USB to USB ini kabelnya cuma itu tidak ada apa-apa lagi tidak ada headphone jack nya juga kemudian ini penampakan device nya berbeda berbeda dengan Sony xperia 1 yang pinggirnya ini melengkung kalau xperia 1 mark 2 itu pinggirnya mengkotak kemudian ini belakangnya menurut saya masih cukup mulus ya 98% wajar kalau ada goresan goresan dikit tapi di kameranya masih kempeling yang dipentingkan kameranya kemudian saya pesannya itu tertulis dokomo tapi disini kok seperti global jadi tidak ada logo bahwa ini dari Jepang nanti kita lihat kalau di Jepang itu kan harddisk nya cuma 128 kalau dokomo atau versi Jepang itu 128 kalau global itu kan 256 nanti kita lihat di depan ada kamera 8 megapiksel kemudian ada di belakang triple kamera 12 megapiksel tapi yang paling bagus disini sensornya sudah baru beda dengan Sony Xperia One biasa kalau yang Mark II itu sudah 1 per 1,7 inch jadi lebih besar sensornya kita coba hidupkan kita lihat ini Jepang atau global global dari botengnya nanti ketahuan ya kalau Jepang itu di botengnya tidak ada kita lihat ini Jepang atau global karena saya kemarin belinya yang Jepang tapi disini tertulis 256 giga jadi ini global jadi kemarin saya belinya yang Jepang dokomo tapi masnya ngirimnya global jadi Alhamdulillah malah dapat global ciri dari global adalah 256 giga kalau Jepang itu cuma 128 giga jadi saya dapat yang global padahal saya belinya yang dokomo terima kasih ya mas sudah dapat yang global itu first impression saya pertama jadi Alhamdulillah walaupun mungkin tidak mulus-mulus amat ada denden kecil seperti ini yang penting kamera dan layarnya masih bagus dan yang pasti ini global bukan Jepang karena tertulis tadi 256 giga untuk tes berikutnya atau hasil kamera bisa kita lihat besok pagi ini saya rekomendasikan karena harganya sudah mulai turun kemarin kemarin saya belinya 7 juta itu dapat yang dokomo tapi saya malah dikasih yang global jadi terima kasih buat masnya mungkin itu saja untuk unboxing pada malam hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati